Di Sidang, salah satunya ahli poligraf yang sebut Sambo Putri itu berbohong. Anda juga melihat keduanya berbohong, Pak Martin? Skor 25 ya? Atau minus 25? Minus 25 buat Putri? Minus 8 buat Sambo? Ya, makanya saya bilang kita nggak perlu percaya omongan Putri, karena kenapa? Ya, dia memberikan kesaksian, ya, melawan dirinya sendiri saja gagal kok, kalah. Pada saat di tes menggunakan lie detector atau poligraf, ya, jadi kalau dirinya sendiri saya tidak percaya sama dia, buat apa kita percaya sama dia? Karena memang apa yang disampaikan itu semuanya hanya klaim sepihak yang tidak bisa dipastikan kebenarannya, ya, seperti menuduh korban yang sudah meninggal, memperkosa, tanpa bukti yang kuat. Nah, yang lucunya saya lihat hari ini adalah tanggapan dari Bapak Ferdi Sambo ya, ketika ada sesuatu hal ya, walaupun saya juga secara garis besar tidak setuju dengan hasil dari poligraf itu yang mengatakan bahwa anak klien saya katanya ada affair sama Putri Chandrawati. Namun, bukan itu esensinya yang ingin saya bahas. Yang ingin saya bahas adalah ketika itu merugikan nama baik keluarganya, dia menolak. Tapi giliran mereka menyerang harkat martabat keluarga Joshua dan juga Joshua, ya, yang konteksnya tidak sesuai dengan 340, mereka menari itu di atas pendidikan keluarga. Nah, makanya saya bilang, kita ini kalau tidak mau diperlakukan buruk, ya, kita juga jangan memperlakukan buruk orang lain. Ada yang namanya tabur tuai. Kau tuai lah apa yang kau tabur, gitu loh. Pak Martin, kalau hasil poligraf, tadi kalau kita bandingkan lagi soal poligraf, dua pemeriksaan untuk kuat, Maruf itu jujur dan bohong. Tapi Ricky dan Eliezer itu jujur-jujur. Kenapa? Kalau selama ini kita tahu Ricky itu kan dianggap satu geng lah dengan kuat, dengan putri, dengan sambo. Tapi hasilnya antara Ricky dan kuat, dan sambo, bahkan putri itu beda sekali. Artinya betul-betul skenario-nya itu apakah memang tidak terdesain dari awal? Anda melihatnya gimana? Jadi gini, kalau mengenai Richard Eliezer, saya yakin lah. Apa yang disampaikan itu, kandungan kebenarannya 99,9 persen. Oke, tapi kalau Ricky? Ya, Ricky kan jadi gini, dia mendalilkan dia tidak melihat Ferdi Sambo menembak. Ada dua kemungkinan, pertama. Yang pertama adalah dia bohong, dan yang kedua, ya, memang dia berkata jujur. Kalau saya lihat dari parasnya Ricky, Ricky ini secara rata-rata menurut saya bukan orang yang pintar, ya. Jadi, mungkin pada saat kejadian tersebut, dia ini lagi ngeblank, gitu ya. Sehingga dia tidak, dia mungkin melihat, tapi tidak memikirkan itu. Dalam beberapa kejadian sering terjadi seperti itu, ya. Namun, saya melihat apapun itu, ya, pasti pas ke kejadian dia tahu dong yang sebenarnya. Benar nggak? Nah, ini yang tidak dia sampaikan. Jadi, kalau pertanyaannya diganti atau ditambahkan, ya, bukan melihat sepertinya gini. Nih, pas ke kejadian, apakah Anda mengetahui bahwa Ferdi Sambo menembak atau tidak? Nah, itu lebih menarik pertanyaannya, Mbak Livi. Jadi, sebenarnya menurutannya pola pertanyaannya aja yang membuat posisi Ricky jadi kemudian terlihat jujur. Betul. Dan mungkin memang pada saat itu dia tidak melihat, karena dia sedang di alam bawah sadar, gitu loh. Karena mungkin peristiwa itu terlalu besar buat dia. Karena saya lihat memang orangnya sepertinya secara kepintaran sih kayaknya dibawa rata-rata orang ini. Karena pandangan matanya Ricky itu sering kosong, saya lihat. Pada saat direkonstruksi juga saya kan berpapasan sama dia. Saya lihat orang pandangan matanya kosong, gitu loh. Kalau kita bicara soal keterangan ahli balistik ini, apakah ini kemudian bisa mengungkap apakah memang betul Sambo ikut menembak Joshua atau justru tidak? Wah, bisa banget, Mbak Livi. Jadi gini, posisi terakhir Joshua itu paska ditembak, kalau kita ambil dari rekonstruksi, kepalanya menghadap ke tangga. Kita bayangin aja lah, dari posisi tembak Eliezer dia lurus, karena ditembak agak menyamping, akhirnya dia menjadi tumbang ke samping dengan posisi lurus. Nah, kalau kita lihat dari posisi rekonstruksi, Eliezer itu paska menembak dia tidak maju. Dia tidak maju, dan yang maju ketika paska menembak itu adalah Verdi Sambo. Nah, setahu saya di Indonesia itu belum ada peluru yang bisa L ataupun U-turn. Jadi kalau almarhum tidak berdiri sejajar dengan Eliezer, dan kepalanya bolong dari belakang ke depan, dari kepala ke hidung, sudah bisa dipastikan pasti penembaknya bukan Richard Eliezer. Kecuali, di dalam rekonstruksi tersebut, Richard Eliezer ikut maju bersama-sama dengan Verdi Sambo, maka ada kemungkinan Richard Eliezer yang menembak. Nah, lalu pertanyaannya, siapa yang memiliki kans besar untuk menembak kepala belakang Joshua? Yang pasti orang yang sudutnya sejajar dengan posisi terakhir dari Joshua Huta Barat. Siapakah itu? Saya tidak mau mendahului, nanti biarkan saja majelis hakim yang memutuskan. Namun, saya yakin pasti keahlian-keahlian dari seperti Bapak Budi, lalu keahlian dari pakar-pakar inafis ataupun balistik, sudah bisa memberikan ataupun membantu dalam memberikan keahlian nanti gitu loh ya, untuk membuat perkara ini menjadi lebih terang. Demikian, terima kasih. Pak Martin, ada satu pertanyaan yang agak cukup bikin penasaran, itu soal Putri yang mengklaim suruh Eliezer bersih-bersih sidik jari Sambo, tapi kemudian ia bilang itu bukan bersih-bersih, tapi kemudian mengamankan buku laporan keuangan Bayangkari, yang kemudian diklaim dipegang oleh Joshua. Kalau memang Joshua itu memang disebut hanya sebagai supir, kenapa? Apakah memang kepercayaannya sampai sebesar itu untuk memegang buku keuangan? Jadi gini, ada yang menarik dari omongan Putri itu ya, pertama di bagian akhir dia bilang bahwa dokumen itu rahasia tidak boleh dilihat oleh siapapun. Betul. Namun yang lucu, kenapa dokumen tersebut dicari di dalam berkasih Joshua? Berarti memperlihatkan itu kepada Joshua. Itu saja dia sudah berlawanan antara premis dengan apa yang dia dalilkan gitu loh. Jadi di sini saja sudah terindikasi bohong ya. Lalu, dia mengatakan bahwa Joshua itu hanya supir. Faktanya ketika Joshua ulang tahun, dia bilang Joshua itu adalah bodyguard. My greatest bodyguard. Jadi, kalau saya lihat apa yang didalilkan oleh Putri, dia lupa. Sehingga ketika dia berkata A, kemudian dia berkata B, kemudian dia berkata C, sehingga apa yang disampaikan, dengan apa yang disampaikan selanjutnya selalu bertentangan. Nah ini, kalau kita kaitkan dengan skor minus 25, ya saya sih tidak heran ya. Karena memang untuk konsisten berbohong itu susah, Mbak Livi. Karena itu, saya tidak akan berhenti untuk mengatakan, bertobatlah kalian, masih ada kesempatan, nanti pada pemiksaan terdakwa. Percaya sama saya, metode yang kalian gunakan itu tidak akan meringankan kalian. Jadi, terima kasih. Pak Martin, satu pertanyaan terakhir saja untuk Anda. Ini saya mau tanyakan soal kemarin ketika Putri ditanyakan, apakah ia berselingkuh dengan Joshua? Kemudian, hasil tes poligrafnya itu kemudian berbohong. Ada nggak respon keluarga setelah mendengarkan persidangan pernyataan Putri ini? Ya, kalau saya gini ya, saya melihat Putri Chandrawati ini ya, menafsir salah atas perlakuan Joshua kepada dia yang menganggap bahwa Putri Chandrawati itu adalah orang tuanya. Saya nggak tahu apakah perasaan pribadi Putri itu ketika dites melalui alat poligraf mempengaruhi hasil. Karena kan ada juga orang yang cintanya bertepuk sebelah tangan ya, Mbak Livi ya. Nah, saya tidak tahu apakah ini seperti yang saya analisis gitu ya, bahwa Putri suka sama Joshua tapi Joshua tidak suka sama Putri. Atau memang benar-benar ada affair. Saya tidak bisa menyimpulkan, tapi kalau saya disuruh berpendapat, saya tidak percaya bahwa Joshua mau gitu ya, memiliki hubungan dengan Bu Putri Chandrawati. Karena yang saya tahu dari yang disampaikan keluarga, Joshua itu sangat menghormati yang namanya orang tua. Orang tua itu ada di Sungai Bahar, yang ada di Jalan Saguling itu adalah orang tua asuh gitu ya. Dan Joshua sangat menghormati.